Pernah enggak mas ikut organisasi pincak silat lain? Pernah, Pak Garnusa Oh ikut Pak Garnusa mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anto Trek Salam Jinso Selamat malam teman-teman semuanya Semoga dimanapun kalian berada Selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Kali ini mendapat kesempatan langsung Pawancara dengan Mas Tokok 1980 Enak Teman-teman mungkin sudah tahu ya Bagian besar Mas Tokok ini juga adalah Konten kreator IKSB Keras Sakti Itu menyebarkan kegiatan-kegiatan IKSB Keras Sakti Tentu saja untuk salah satunya Mengembangkan IKSB Keras Sakti Di lewat media sosial Ya Mas Tokok 1980 Ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Nama lengkap Mas Tokok Dan asal Asalnya Dan asli mana Mas? Nama lengkapnya Nama lengkap saya Egi Suyanto Egi Suyanto Asli saya itu kelahiran di Plumpung Rejo Kecamatan Wono Asri 97 Pindah di Sidomoyo Sama-sama di Wono Asri ya Mas? Ya sama Kecamatan-nya di Wono Asri juga Dekat Pandepokan ya Wah siap Ya 10 menit mungkin ya Mas? 2 menit lah Oh 2 menit? Iya Berapa bersaudara Mas? Saya 3 bersaudara Kakak sudah meninggal Sama adik sudah meninggal Oh gitu ya Jadi sekarang tinggal sama anak sama istri ya Mas? Iya Mas anak sama istri Mas Tokok ini Angkatan berapa dan pengesahan tahun berapa Mas? Angkatan 86 Pengesahannya 2006 2006 Oh iya Iya Sertifikat Tengdur Iya 2006 Sertifikat Tengdur Oh iya Pengesahan di Pandepokan ya Mas? Pandepokan ya Pandepokan pertama kali ya Pertama kali Masih terop Masih ada terop itu ya? Iya masih ada terop Belum ada gedung sama sekali? Iya belum Waktu itu Mas Pelatihnya siapa anjing dengan pelatihnya? Pelatih saya itu Ada berapa ya? Lima ya? Oh lima Siapa juga? Namanya Mas Eddie Eddie Polisi Sekarang ada di Kediri Ketua Cabang Kediri Sekarang ya Yang satunya Samsul Masih menjabat disini Masih Baru saja ini menjabat Terus? Yang keduanya Samsul Samsul Huda Itu pelatih saya Sekarang gimana Mas? Masih di Sub Dunggong Dati pelatih Aktif disini ya Mas? Masih aktif Masih aktif Yang ketiga Karman Mas Karman Mas Karman ketua ranting Sekarang jadi ketua ranting Wono Asri Alhamdulillah Yang keempat Lupa ya saya Sudah kerja semua Yang kelima juga Sudah kerja semua Jangan lupa ya Mas? Semen ingat gak Mas? Teman seangkatan dulu itu Siapa aja? Ingat lah Yang satunya sudah meninggal jadi Brimob Polisi Namanya Rizal Eh kok Rizal Astagfirullah Bobo Almarhum Bobo Meninggal Sudah lama Mas? Sudah Sejak mau Dinas di Jakarta Sudah lama lah Yang sekarang sudah nikah Rizal Namanya Rizal di Omosen Ninggal kan? Oh lupa Terus Sama lagi Mas? Satunya Wahyu 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 dimana Mas? Di Santan sekarang ya Tapi masih aktif gak? Masih aktif Kemarin pengesahan Datang di Sub saya Yang Rizal juga Masih aktif Aktif sekarang Buka di Indahuan Oh gitu ya Ini cuma empat aja Leting zaman Banyak sih Yang satunya Sudah kerja semua 18 18 Di Kecamatan Yang ini Yang hafal ini Yang dekat-dekat Mungkin zaman Samben apa? Yang akrab apa? Yang akrab sekarang ya Tinggal Mas Rizal Mas Wahyu Sama Siapa ya Selainnya Budi itu Sekarang sudah di Malaysia Oh gitu Satunya di Taiwan Korea Oh iya Tapi WNan Masih lah Masih lanjut Ya Mas Kita tuh Saya tuh Kenal Mas Toko Sudah lama Tapi wawancara Seperti ini Baru aja Ini baru juga Ya Mas Mungkin Selama Ikuti KSB Serah Sakti Sebelumnya Pernah enggak Mas Ikut Organisasi Pencak Silat Lain Pernah Pak Garnusa Oh ikut Pak Garnusa Mas Siap Terus itu Sudah Sempat Disahkan Apa Belum Belum Masih Siswa Masih Siswanya Kok Keluar Mas Kok Pindah Kenapa Alasan Paling Utama Itu Enggak Kuat Mas Latihannya Berarti Keras Terus 2001 2001 Keras banget Di desa Pelumpung Rejo Sini Dekat sama Rumah saya Terus Latihan Di KSBI Pastinya Gimana Mas Keras Sama Saja Keras Cuma Ini kan Ikutnya Kesenengan Saya sendiri Pilihan Saya sendiri Kalau dulu Itu Enggak Pilihan Sama Sendiri Kakak Saya Oh Di Jadi Akhirnya Di Tengah Latihan Zaman Memutuskan Untuk Keluar Akhirnya Ikut IKS Keras Siap Baru Tahu Mas Ini Kelas 2 SMP Baru Tahu Mas Togok Ini Ternyata Jebulan Dari Organisasi Lain Mungkin Mas Selama Mengikuti IKS Presak Ini Ada Pengalaman Yang Tidak Bisa Dilupakan Mungkin Momen Selama Mungkin Mengembangan Perguruan Atau Apa Mungkin Ada Momen Yang Entah Itu Pahit Entah Itu Manis Yang Sulit Dilupakan Atau Masih Dikenang Itu Itu Momen Sampai Sekarang Tidak Saya Lupakan Ini Plate Saya Ini Pakai Dem Ban Dikasih Pasir Oh Gitu Diisi Pasir Bukan Sama Perut Saya Tapi Kebawahnya Jadi Kena Kemaluan Kemaluan Dipukul Sama Pasir Diisi Ban Diisi Pasir Waduh Saya Satu Jam Sampai Pingsan Sampai Pingsan Itu Aku Pernah Mutung Satu Bulan Pernah Ini Tidak Latihan Tidak Latihan Saya Dijinguk Sama Plate Plate Saya Suruh Latihan Latihan Lagi Tapi Waktu Itu Emang Tidak Pengen Latihan Lagi Kena Sakit Oh Iya Mungkin Ada Kesalahan Sedikit Kesalahan Jadi Akhirnya Mas Togok Berpikir Lagi Setelah Latihan Lagi Soalnya Itu Waktu Masih Kuning Sabuk Kuning Jadikan Eman Oh Iya Eman Nanggung Sedikit Lagi Sudah Mau Itu Kan Aku Masih Sekolah Jadi Biaya Orang Tua Kendala Biaya Juga Mas Almarhum Ibu Saya Sanggup Untuk Mbiayai Tapi Sempet Dilarang Gak Mas Sama Ibu Ikut Ikut Silat Seperti Itu Enggak Malah Dispot Kalau Beda Lagi Saya Mas Dilarang Sama Orang Tua Jadi Pelatih Pelatih Saya Terumah Gantian 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 Dua Orang Dua Orang Biar Ikut KS Jadi Awalnya Tidak Boleh Karena Saya Dulu Sakit Asmah Jadi Setelah Latihan IKS Pekras Sakti Karena Latihan Fisik Akhirnya Malah Sembuh Saya Tertua Sendiri Di IKS Tertua Gimana Umurnya Waktu Itu Paling Tua Sendiri Waktu Itu Umurnya Mas Silat Berarti Kalau 2016 Tahun Sudah Kelas SMA SMP SMP Terus Teman Sd Teman Temannya Masih Di Bawah Saya Umurnya Ada Yang 13 12 Jauh Tiga Tahun Tidak Sepantaran Jadi Saman Paling Tua Terus Teman Masih Anak Muda Masih Anak Muda Tahun 94 Lahan Saman Tahun 90 89 Lupa Saya Terkait 34 Tahun Tua Tua Tidak Maksud Terkait Usianya Sama Temannya 3-4 Tahun Tidak 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 Saman Itu Banyak Mas Ada 18 Itu Ada Tidak Teman Yang Paling Loyal Maksudnya Paling Loyal Paling Meluangkan Untuk IKSB Maksudnya Paling Meluangkan Untuk Melatih Untuk Ngembang Ngembang IKSB Kerasakti Sampai Sekarang Yang Paling Loyal Siapa Mas Mas Sekarang Mas Rizal Sekarang Dia Sudah Merah Mas Mas Tingkat Satu Mas Mas Rizal Itu Dari Dulu Waktu Jendengan Latihan Sampai Sekarang Mas Mas Aktif Tindawan Mas Mas Ngembangkan Mas Ngembangan Banyak Isiswanya Mungkin Kalau Mas Rizal Nonton Semoga Langgeng Sampai Kakek Nenek Siap Ya Mungkin Mas 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 Termasuk Senior Senior IKSB Kerasakti Angkatan 86 Senior Termasuk Senior Saya 90 Senior Jadi Kan Ini Banyak Sekali Anak Anak Muda Yang Mungkin Ikuti KS Kerasakti Gimana Mas Jadi Belum Paham Apa Itu IKS Kerasakti Apa Itu Mengembangkan IKS Kerasakti Mungkin Banyak Persepsi Yang Harus Diluruskan Banyak Gimana Ya Banyak Hal-hal Yang Harus Diluruskan Sepertikan Sekarang Banyak Gesean Dikit-dikit Benterok Dan sebagainya Mungkin Ada Pesan Untuk Teman-teman Di Luar Saya Dan Adik-adik Kita Yang Baru Dan Ingin Masuk Ke IKS Kerasakti Kita Menjaga Nama Baik IKS Dari Hati Yang Paling Dalam Jadi Tidak Usah Menyombongkan Diri Pesan Saya Satu Gui Perukun Itu Saja Gui Perukun Saling Merangkul Dan Sama Sedulur IKS Kita Harus Saling Menghormati Dengan Organisasi Lain Sama Organisasi Lain Gak Usah Saling Coret Coret Tugu Gak Usah Coret Cora Tugu Terus Tuk Apa itu Batu Ketugu Tuk Tuk Gak Boleh Terus Ada Kadang Ada Yang Ini Mas Ada Nulis Pakai Chat Terus Dicore Silang Itu Kan Iya Kemarin Juga Ada Di Wilayah Sini Juga Tolong Dikasih Mereka Mungkin Anak Budaya Mas Labil Jangan Seperti Itu Karena Perbuatan Ngergesekan Jadi Kita Saling Bersudara Kita Saling Bersudara Memang Kita Itu Beda Semua Tapi Tujuan Kita Sama Menjaga NKRI Harga Mati Itu Jadi Jangan Coret Coret Lagi Oke Kenapa Mas Kenapa Kok Harus IKSPI Kenapa Banyak Sekalikan Organisasinya Lain Kenapa Harus IKSPI Karena Apa Ya Beda IKS Itu Beda Beda Akan Nge-fan Sama Bruce Lai Gitu Fan Banget Yang Menarik Menurut Jenengan Sekaranya Sekaranya Itu Beda Cina Cina Awalnya Beda Kok Ini Beda Banyak Sama Lain Aku Pengen Ikuti Kayak Tapi Bukan Anu Apa Jenen Mas Beda Kan Organisasi Gini Enggak Kita Semua Sama Salah Satu Keunikan Iki Maksudnya Salah Satu Keunikan KSP Kerasati Di Sakral Jadi Jangan Tertarik Awalnya Dari Memang Melihat Itu Kan IKS Kan Dua Silat Ibaratnya Kungfu Sama Silat Komplet 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 Ya Mungkin Cukup Teman Sedikit Pinjang Pinjang Saya Dengan Mas Tokok 1980 Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Mas Tokok Saya Saya Juga Minta Tolong Ya Mungkin Cukup Teman Teman Mungkin Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Maaf Saya Tokok Saya Tekok 1980 Salam Jisoo Yooo